Intro Setelah mengetahui jaringan penjual senjata api ke kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, polisi kembali menangkap Ratius Murib alias Neson Murib. Pemuda yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan penjual senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya. Ratius diamankan aparat pada selasa 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur saat hendak naik pesawat dari Bandara Mulia Kabupaten Puncak Jaya menuju Timika. Menurut Kabupaten Humas Folda Papua AM Kamal, penangkapan ini berawal saat personil Satres Krim dan Satintelkam Polres Puncak Jaya mendapat informasi dari Kapospol KP3 Bandara Mulia yang mencurigai gerak-gerik seorang penumpang dari Nabire, transit mulia Puncak Jaya, tujuan Timika. Penangkapan ini berawal saat personil Satres Krim dan Satintelkam Polres Puncak Jaya mendapat informasi dari Kapospol KP3 Bandara Mulia yang mencurigai gerak-gerik seorang penumpang dari Nabire, transit mulia Puncak Jaya, tujuan Timika. Berdasarkan laporan tersebut, personil langsung mengamankan Ratius ke ruang Satres Krim guna dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, Ratius telah melakukan sejumlah transaksi terkait penjualan senjata dan amunisi. Aparat mengamankan satu unit handphone yang digunakan Ratius untuk melakukan transaksi. Ratius yang merupakan warga kampung Pumbanak Kabupaten Puncak mengirim sejumlah uang untuk pembelian satu pucuk senjata laras panjang kepada Andri Wijaya, senilai 63 juta rupiah. Kamal juga mengaku saat diamankan ditemukan uang tunai sebesar 370 juta rupiah. Diduga uang tersebut akan digunakan untuk membeli senjata api. Hingga saat ini Ratius masih diamankan di Polres Puncak Jaya, guna dimintai keterangan. Tim Liputan Video Papua Terima kasih telah menonton!